bekerja sama dengan mereka kalau misalnya ingin pulang dengan selamat jadi tidak ada kekerasan lain selain mungkin menjambak tangan anda tidak ada, hanya lebih ke menahan leher saya sama bahu saya supaya tidak berontak kalau sudah saya tenang juga mereka cenderung tidak kontak fisik, karena kehilangan materi saya itu gak seberapa dibandingkan trauma skisnya jadi sampai sekarang pun saya masih kebayang-kebayang segala macem makanya kalau pulang sendiri terutama malam saya masih belum berani kejadian bermula pada Senin malam 1 Desember lalu usai pulang kantor pukul setengah 8 malam, korban yang bekerja di kawasan SCBD Sudirman Jakarta, menyetop taksi berwarna putih di depan gedung kantor namun ketika taksi baru berjalan 5 menit, tiba-tiba sesosok pria keluar dari belakang jok penumpang dan langsung menyengkap dan mencekik korban korban yang sempat berteriak pun akhirnya diam karena tak kuasa menahan pelaku tidak berselang lama sang sopir yang berkomplot pun menjemput satu pelaku lagi hingga korban pun tak berkutik menghadapi ketiga pelaku dari situlah aksi perampokan dimulai sejumlah barang berharga milik korban mulai dari laptop telepon genggam dan kartu ATM korban pun dirampas hingga korban kemudian diturunkan di tempat sepi menunggu